Hai guys balik lagi dengan gua Bill di bioskop simulator hari ini kita mau ngerjain quest chapter tiga semua itu kita lihat dulu ke kebun kita kita habis nanam lagi guys eh udah mateng aja gitu kita habis nanam nanam buah sama kita udah HPnya udah 500 guys cepet ya di video kemarin cuman kayak baru 400-an deh nah gua banyak main di off-record jadi cepat lah ya eh ininya HPnya 500 bagi kita Vitas terus kita Vitas lagi guys ya ya udah tahu aja dong cepet temen-temen melep nih oke eh Oh udah full udah mentok ternyata 500 dong asa ternyata 500 mentok nggak bisa nambah lagi oke kita temen live Oh ya ini udah update yang terbaru jadi penonton itu rada campur ada yang ini John Wick dari itu film-film kita ada ini Profesor Alik ini siapa ya lupa gua ada hati Oke kita ketemu dulu ama melif eh kedua orang Halo Kak jadi gimana sih tahu ada kasih kabar jelasin setiap apa roti bersongkol dengan meon dari awal kami sudah bilang roti memang agak aneh tapi mef ini penasaran kenapa dia melakukan ini melif akan mencari tahu saat jadwal syuting agak senggang forklift menganggap apa ya mef pergi dulu ya melif mau kemana guys kita ketemu habet malam hari guys berarti kita kerja ini dulu buka bioskop dulu sampai malam hari mungkin kita skip ya guys ya sampai ketemu habet di malam hari sebelum masuk ke dalam gamenya alangkah baiknya support channel ini dengan cara di share ke teman-teman kalian di komen dan di like dan yang paling penting adalah di subscribe guys bantu channel ini semakin semakin lama semakin berkembang dan gua bakal menyukuhkan gameplay gameplay game yang semakin lama semakin keren guys thank you Oke guys sudah malam kita mau ketemu habet ketemu di mana ya gua lupa eh gimana deh Oh ya dalam bioskop Oh dibahas ini proyek perluasan malam Bofini gaping sudah mau jadi tinggal isi meja dan bangku buat tempat para pelanggan dan duduk disini bos coba cari ke toko general deh harusnya mereka jual Oke kita pergi ke toko general dulu guys ya cari bangku dan kursi berarti habis ini kebuka kah toko general disana yuk lu perlu apa jelaskan situasi oh gampang itu mah yang penting membayar dulu kenapa bayar dulu soalnya ini barang masih diimpor dulu tapi nanti kalau lu datang lagi pasti bisalah gua kasih diskon sehat lima ribu guys yo makasih gua siapin secepatnya nanti kalau udah ready gua langsung antar ke bioskop lu ya terima kasih bicara dengan tau tau gimana Oh deket rumah kita berarti ya kita ketemu tau dulu ada di auto dia Halo tau malam bos aku berhasil mendapatkan informasi baru biasanya roti dan men akan bertemu di dekat bioskopnya si roti di jam-jam ini kalau menurutku bos yang mending bos yang pergi ke sana dan sekalian labrak aja mereka kalau aku motor dulu bos ngantok hehehe hahaha sekarang mulia sekarang Oh itu dia kita labrak ya 123 pameon aduh gimana nih aku aku dengerkan anak itu sudah menyelesaikan kafe nya akhirnya pameon sudah menangnya si tukang itu kamu meremehkan aku mahku maksudku bukan begitu tenang aja roti Hai buka menyuruh anak buahku untuk mengajar si tukang itu besok malam setelah itu anak itu dan tukangnya tidak akan berani melakukan apapun lagi hahaha walaah besok malam guys oke si itu mau digebukin kok kacau-kacau kita tidur dulu biar ketemu melif oke kita udah pagi mau ketemu melif dulu pasti di bioskop ya nggak jauh-jauh dari situ mana dia one ya Eka kenapa muka kakak seperti menjelaskan situasi apa menurutku ingin melakukan ingin melakukan apa sebagai kita lapor ke kantor polisi sekarang awas ya kalau kakak main tangan sendiri tupai berhenti tetapnya sampai melif marah waduh pergi kantor polisi pagi kah bener pagi tunggu yang kerja guys yuk 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 kantor polisi dulu antar polisi mana berani kan itu wali kota ya pameon kenapa polisi yang mana yang kita harus ngobrol Oh apa janya tunggu melif Oh ya bener tunggu melif melif pagi ada yang bisa saya bantu pagi Pak kami mau melakukan sebuah kasus jadi jelaskan situasi menurut saya pameon itu tidak mungkin melakukan ini nokan pameon kan oleh kota yang sibuk tuh apa tapi melakukan hal seperti ini Aduh aku tahu kali sekalian membongkan menter menemak percaya polisi sama orang yang lebih tinggi dan kali kalau mau bohong coba ceritakan lebih masuk akal udah sana pulang bertemu bertemu waktu pemilih sudah dekat membuat isu yang aneh-aneh kami tidak berbohong iya iya tapi ceri tapi cerita kalian terlalu aneh Oh gini mana kalau isi formulir nanti aku akan menyuruh seorang untuk mencari tahu setelah disini langsung pulang yang jam buru-buru momo waktuku lagi sudah jelas guys pasti nggak mungkin ada polisi itu mau menangkap pameon dia wali kota bos itu mencurigakan kenapa dia tidak bisa mempercayai kata-kata kita sebagai mami kakak coba ikut mengantar habat pulang jaga-jaga saja siapa tahu mereka benar-benar menjarkan rencana itu kita emang harus jaga sihabat sih nokan menerjaga siabat malam hari kita skip aja guys tapi sayang ya kok gitu kalau kita skip kita nggak dapat duit jadi kita buka bioskop dulu sampai ketemu nanti malam ya guys ya oke guys kita udah balik lagi di malam hari nah itu ada habat di sini kita ngobrol dulu dengan habat malam bofkai akhirnya selesai terima kasih ya bos sekarang aku pulang dulu aku ikut eh sebenarnya nggak usah bos tapi gue juga takut sama preman oke lah makasih bos maaf ngerepotin uh coffee kita jadi tapi kita harus tunggu habat dulu nih ngantara habat balik dulu nampak kah dia wadih alangin lagi bo guys woi lo nggak ada kapok-kapoknya ya berani malah lo masih kerja di sana eh di sini padahal udah kita hajar berkali-kali lo maju juga biar kita jadikan tempe sekalian koda bawa orang terkuat di kota ini buat hajar lo berdua wuduh si tau berhenti aduh ada lagi palan kesorean sinilah sekalian aja kita hajar berdua eh nggak kena tuh kuat amat ini kita juga kalah tuh merk terus gimana nih kuat amat ini orang waduh mahal amat respawnnya udah kocak berarti gua siapin amunisi gua pulang lagi ya iya 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 aduh sempit amat lagi battle ya lebih capek Waduh mah kita bisa cuma lari-lari doang guys Sampai jumpa 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 oke oke berarti dapat khas lada tomat Oke kayak munisi kita cukup nih Oke siap kita hajar dia lagi gengs ini percobaan ketiga guys salah bencet kita tetap puas dulu guys kita ngatur hotkey dulu wah nga bisa guys melengkakan napolek turn out bulutat selamat menikmati 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 oke sedikit lagi guys kabur kabur selamat menikmati 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 kita makan lagi saya makan akhirnya guys gila 3 kali percobaan agar kita gak tau taktik ya loh si tau kerja bagus mantap bos abad kali gak apa-apa kan iya ya makasih ya menurutku bos sebaiknya coba cari cara untuk menghentikan seroti dan main ini sudah keterlaluan oh iya bos pulang dulu saja biar aku yang mengantar abad pulang kalau kita bisa bekerja bareng lagi ya bos bye bye habat oh gila apakah udah kalau kita mau ketemu melif besok pagi oke kita tidur yuk ketemu melif 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 gila makan makan coi oke ketemu melif mana melif nah ini dia melif halo melif pagi kak melif akhirnya menemukan informasi tentang si roti ternyata apa yang roti katakan benar dia dulu temennya kakek loh kakek manjatnya menjadi keharauan di bioskop karena memang mereka sudah berteman lama sehingga melif tidak dapat informasi lain tentang si roti oh iya aduh ini didorong-dorong yang ngomong-ngomong tadi saat melif melif lihat cafe ini sudah jadi di di akhir pun kita merumpih ayo kita sambil ngopi apakah jadi guys wuh 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 melif lama jalannya wuh wuh eh hotkey kita masih wuh wuh ternyata jadi guys cafe kita jadi ini masih berantakan amat ya oh iya kak tadi karawan dari togeneral datang untuk mengantarkan sepasang meja dan kursi jadi kak memenuhkan meja kursi itu kotor yang lajak untuk sekarang mari kita coba untuk memasang meja dan kursi mantap di di tas kah oh cuma satu wah kerja bagus sekarang ayo kita cek mesin kopi di sana kenapa di mesin kopinya oh tutorial nah ini mesin kopi dari biasa pakai dulu kalau menemukan digunakan setelah dicek ternyata masih bisa digunakan ajaib ya sekarang ayo coba kakak melayani pelanggan oke oke kita disuruh bikin kopi mana pelanggan wih lama juga oke terus kemudian kopi kepada pelanggan mana nggak ada pelanggan walah kebiasaannya pasti gua tau penyebabnya apa oh nggak tuh mana pelanggan ya apa sesinya udah habis tadi pelanggan ada mau ke cafe wah ada nih ada 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 yes yes mau kopi mau kopi mau kopi kita udah jadi kopi enggak bisa diambil oke wah kerja bagus karena sekarang udah ada cafe di beskop kita paski pelanggan kita akan semakin senang main fiakin sementara ini beskip kita bisa ke masa jaya kembali kakek dulu semoga kakek bisa melihatnya dari alam sana ya oke hampir mes lupa kakak yang ingat enggak kenapa bias kaki bisa bangkrut tidak mes juga lupa apa jangan-jangan si roti ada campur tangan bangkrut bias ke kakek kakek menurut aku menurut aku menurut aku cari informasi yang lebih dalam untuk sekarang kakek fokus mengurus nanti menurut aku mencoba untuk melawan roti melalui jalur yang menara sudah menangkap mengatai kita semangat mantap guys wuuu dapat 27 sama 5 waw waw chapter 3 kelar guys mantap ternyata lebih cepat dari perkiraan gua ya ini pesan berapa kopi mau ngelihat oke chapter 3 kelar oh ada chapter 4 kopi taruka oh mati itu ntar dulu kita save dulu guys apakah bisa di itu ya di renov topi tempat kopi Oh ada kafe oh oke kasmisasi oh ternyata beda dari bioskop ya ya sudah ntar aja kita hituin eh dapat tadi ada bunyi Wah ternyata beda dari bioskop jadi kita harus gaca lagi guys terbapak ntar aja kita gacanya sehingga abis ini kan pasti ada pelang ada itu apa karyawan di quest copy taruka sama chapter empat ntar kita selesai di next video guys kita mau liatin dulu cafe kita mantap ya kita udah punya cafe sekarang di bioskop jadi makin rame aja di bioskop ntar ya Oke guys sekian video kali ini ini jangan lupa like comment subscribe jika sekalian suka video kali ini gua Biel bye bye